Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Halo mams, halo semua Ketemu lagi di channel aku Rina Aryani Terima kasih ya mams yang sudah mengklik video aku Seperti biasa ditonton videonya sampai habis Dan jangan lupa di klik tombol like, komen, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa dinyalain juga lonceng notifikasinya ya Biar mams dan teman-teman tahu video terbaru dari aku Oke di video kali ini aku seperti biasa mau share kegiatan aku lagi ya mams dan teman-teman Jangan bosan ya buat nonton video sederhana aku Kali ini aku mau belanja stok frozen food aku ya Karena di rumah stoknya udah kosong Sekalian nanti aku mau belanja Mingguan untuk stok sayuran di rumah ya mams dan teman-teman Ikuti terus videonya ya Nah seperti yang mams dan teman-teman lihat Ini aku ada di tempat frozen food langganan aku ya Ini di daerah keramat jati Ini tuh tokonya lumayan gede ya mams dan teman-teman Banyak banget macamnya Ini tuh termasuk komplit banget Dan juga murah ya mams harganya Jadi tuh aku sih sering banget kesini bolak-balik Seperti biasa ya mams aku gak beli yang banyak-banyak Ini cuman beli stok frozen seperti biasa Kayak nugget, sosis, kentang Gitu-gitu aja ya mams dan teman-teman sama bakso Dan ini ya kurang lebih frozen food yang ada disini lengkap banget Mulai dari nugget, sosis, daging frozen, ayam frozen, ikan dori Terus ada roti burger Pokoknya banyak banget ya mams disini Sampai untuk suki ya kayak dumpling geju, dumpling ayam tuh juga komplit banget disini Dan harganya juga murah banget ya mams dan teman-teman Nah ini aku udah selesai belanjanya ya mams dan teman-teman Ini langsung aja aku menuju ke kasir dan langsung bayar Ini gak lupa aku juga bawa kantong belanja ya mams dan teman-teman Karena sekarang tuh udah gak nyediain plastik ya Dan ini ya mams dan teman-teman belanjaan stok frozen aku Oke lanjut ini aku udah sampai di tukang sayur ya mams dan teman-teman Ini tuh kalo di daerah keramat jati tuh malem-malem tuh banyak banget ya Penjual-penjual sayur kayak gini tuh lengkap banget Ini tuh memang adanya malem ya teman-teman Jadi tuh enak banget kalo belanja Mingguan tuh aku suka kesini ya kalo malem-malem Ya paling kalo aku mau belanja mingguannya siang-siang Itu biasanya kalo aku gak ke tukang sayur aku pergi aja ke pasar minggu ya Karena kalo di pasar minggu itu adanya siang-siang ya mams dan teman-teman Itu di sekitaran terminal itu banyak banget tukang sayur kayak gini juga Nah ini aku belanjanya juga gak banyak-banyak ya mams dan teman-teman Hanya untuk stok seminggu aja Jadi biar gak mau bazir ya Ini tuh kayak ada cabai, bawang-bawangan ya Bawang merah, bawang putih, tomat gitu-gitu aja sih Sama stok sayuran aku Karena emang udah kosongnya di kulkas Nah setelah aku belanja sayur sama belanja frozen foodnya Ini aku arah jalan pulang ya mams dan teman-teman Seperti biasa aku tuh lewat keramat jati ya mams dan teman-teman Ini lewat jalan hek Itu tuh banyak banget ya mams dan teman-teman Itu tukang buah Jadi ini sambil liat-liat ya mams Sambil cuci mata liat buah-buahan tuh seger banget ya mams Disini tuh komplit banget ya mams Macem-macem tuh ada ya mau Dari buah lengkeng, anggur, semangka, mangga, melon tuh lengkap banget ya mams Sampai durian pun itu juga ada ya mams dan teman-teman Nah ini kebetulan tadi di jalan ini Ada tukang manggis Yaudah langsung aja Suami juga ajakin beli manggis ya mams dan teman-teman Ini tuh manggisnya murah banget Cuman 15.000 satu kilo Jadi yaudah lah aku beli manggis ya mams dan teman-teman Ini aku beli 2 kilo ya Ini tuh enak banget Apalagi kalo dimakan dingin-dingin ya mams Dan manggis juga bagus banget ya Karena dia tuh antioksidannya tinggi Dan ini tuh pas suami Ngeliat juga ada jamu merah ya mams dan teman-teman Ini tuh murah banget juga Harganya cuman 5.001 kilo Dan kebetulan abangnya sama Jadi yaudah sekalian aja kita beli ya mams dan teman-teman Nah ini aku udah di jalan pulang ya mams dan teman-teman Ini aku lewat condet dalem Aku pulangnya Dan ini tuh macet banget Karena ini posisinya itu malam Sabtu ya mams dan teman-teman Ini tuh barengan banget sama orang pulang ngantor ya Jadi tuh kebanyakan orang ngantor tuh lewat kampung gini pulangnya Jadi ngindarin macet juga jalan raya Jadi itu kampung tuh macet banget ya mams dan teman-teman Nah ini di jalan pulang Ternyata aku lupa buat beli ayam Yaudah lah aku mampir ke Prima Fresh Mart ya Untuk beli stok ayam Ini aku beli yang ukurannya 1 kilo ya Nah Alhamdulillah ini jalanannya udah gak Tapi macet ya mams dan teman-teman Dan ini pas suami katanya lapar Dan ngajakin makan ketoprak dulu ya di pinggir jalan Oke ini langsung aja aku mau pesan dulu ya sama abang ketopraknya Nah sambil menunggu ketopraknya jadi ini aku mau minum dulu ya Ini udah disediain teh tawar enak banget Lagi capek-capek itu udah ada teh tawar anget Dan ini ketoprak kita udah sampe Langsung aja ya aku mau makan dulu ya mams dan teman-teman Nah Alhamdulillah ya mams ini aku udah sampe rumah Dan ini belanjaan aku udah aku taro di dapur ya mams dan teman-teman Dan ini dia stok frozen food aku Dan tadi juga aku sempet beli saus dan mayonnaise ya Tadi juga aku sempet beli saus black pepper ya Dan untuk stok buahnya ini tadi aku beli manggis Dan ini aku juga ada beli apel sama beli pir ya Karena si bocil tuh suka banget apel Jadi itu aku beli apel ya Dan ini juga untuk stok sayurnya Oke mams sekian dulu ya video aku kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Buat mams dan teman-teman di rumah Insya Allah aku bakal upload video food preparationnya itu Di next video ya mams dan teman-teman Pokoknya dipangentengin terus ya channel youtube aku Terima kasih ya mams ya Buat mams dan teman-teman yang sudah menonton videonya sampe habis Jangan lupa buat klik tombol like, komen, share, and subscribe ya See you in the next video Wassalamualaikum Dadah 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 Terima kasih telah menonton!